Sudara pemerintah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 sebanyak 24 hari. Tanggal merah yang ditetapkan oleh pemerintah terdiri dari 16 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Kesepakatan ini ditandatangani dalam surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk tahun 2023 telah ditetapkan untuk libur nasional berjumlah 15 hari. Cuti bersama itu sebanyak 24 hari. Jadi untuk sekali lagi untuk libur bersama itu sebanyak 24 hari. Libur dan cuti maksudnya. Ini yang berkepentingan karena Bu Menakar ini. Dan untuk tahun ini, jadi ada tambahan untuk sesuai dengan usulan dari Bapak Menteri Agama, ada tambahan untuk cuti bersama pada hari Raya Nyepi tahun Barusaka 1945, yaitu 22 Maret. Kembali kami tampilkan, saudara, daftar tanggal libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2023. Ada 1 Juni hari lahir Pancasila, kemudian 4 Juni hari Waisak, 29 Juni Idul Adha, ada tahun baru Islam di 19 Juli. Ini dia, beberapa hari libur nasional untuk tahun 2023 dan cuti bersama. Dan ini adalah tanggal cuti bersama, libur bersama Imlek, ada libur bersama Hari Raya Nyepi, Idul Fitri, Waisak, dan di akhir tahun nanti ada libur bersama Hari Raya Natal.